selamat menikmati 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 firman itu selamat menikmati 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 jadi kelas 1 dia tuh, kita kelas 2 dia kelas 1 tapi cuma sampai 2 bulan dia keluar, pindah sekolah lain jadi dia kesannya kayak dendam gitu kok kayak gini lu gitu ya? iya ketemu situ ya kan kasusnya nggak naik nih bang jalan set pas lagi selang berapa ya selang 2 mingguan pas lagi saya pulang sama pas 1545 ya ketemu lagi bang sama anak itu di tasion cawang setelah almarhum nggak ada ya? setelah almarhum ketemu lagi teriak-teriak tuh segala macem tuh bangga-banggain dirinya dia bang bawa BR tuh bang bawa BR panjang lah apa ya samuraya bang samuraya teriak-teriak tuh bang rap kayaknya dipasal-ager pakai kayu doang pakai ranting doang kabur luar biasa apa ihn iya, ngomongnya sih, gue yang ini yang bilang dia yang bunuh yang ngebantai dia pada emang bukan dia tapi salah satunya emang ada dia tapi yang ngeprak pake batu emang bukan dia, yang ngebanyakin kayaknya bukan dia juga biar tenar aja kali ya jadi ya itulah salah satu pericuah yang paling mendalam ya, teringat sampai sekarang ya, untuk khususnya Bang Ferry dan angkatannya terus kan sidang Bang ya sidang, saya naik ternyata Bang naik ternyata pokoknya lama lah itu, sidang kira Bang sidang saya jadi saksi berapa orang yang jadi saksi Bang? dua orang doang jadi dalam sidang itu ada berapa tersangka? ada empat ternyata Bang empat dari sekolahan yang berbeda atau sama nih? berbeda jadi tuh ada anak sekolahnya sekolahnya banyak Bang ternyata kayak gila ini mah satu sekolahan doang terumurnya banyak ya lupa pokoknya ada empat sekolahan kayaknya empat sekolahan sama anak kampungan juga alumininya apa gimana gitu kan gitu kan sidang ya Bang sidang berjalannya sidang? sidang pernah jadi saksi sekali ya harusnya kan sidang kan lanjut Bang ya karena kita gak ada yang mau jadi saksi kan takut waktu itu anak sekolah takut kita kena juga gitu Bang jadi karena itu jadi hukuman agar ringan kayaknya nih Bang udah jatuh vonis tapi iya kayaknya sih dia sempat sempat itu juga tapi karena gak ada saksi jadi gak ngeberhatiin dia kan Bang iya karena tidak mengikuti persidangan ya iya nah pas lagi saya kelas tiga ketemu lagi Bang sama dia nih di saya kasih ketemu di PGC PGC waktu itu masih baru Bang baru-baru buka saya ngadang cering ngadang-ngadain band-band gitu kan Bang kita nonton tuh nonton di atas terus saya ditegur sama dia Bang masih sekolah kan nih? saya masih sekolah dia ternyata pindah pindah ke sekolah daerah Jakarta Timur dan lu masih inget gua gak lu? dia bilang gitu Bang sangar juga bahasanya iya sangar Bang saya kirain saya masih ketawa aja tuh Bang siapa ya? saya kirain temen SD atau temen SMP saya siapa ya? masih inget gua gak lu? masih inget gua gak lu? bilang-bilang gitu terus kan? terus siapa? gua gak lupa gua sambil ketawa saya masih sangkanya masih baik kirain bener-bener temen kalau gak temen SD temen SMP gitu kan Bang sambil mikir-mikir sambil mikir-mikir 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 terus dia bilang gak garaan lu nih gua dipenjara dia bilang gitu Bang langsung adu mulut tuh adu mulut disitu iya adu mulut yaudah yang pet saya bilang gitu kan taunya kan baru adu mulut langsung di nama security kan Bang yaudah kita pindah ke bawah aja biar inian ya bawah taunya kabur Bang bukannya ini jadi kita sama-sama turun tapi dia duluan saya kejar kan kejar ngilang udah itu ketemuan terakhir sama dia terakhir tuh ya sama si yang mengaku pelaku ya setelah berjalannya peristiwa itu ya tentunya kan ada ya kegiatan sekolah ya PKL ya pas di menjelang kelas 2 mau naik kelas 3 itu Bang Ferry dapet jatah PKL dimana tuh saya kan boleh tau jurusannya AP ya Bang jadi kebetulan itu saya jatahnya PKLnya di Halim Bang di Skanton teknik 21 021 Skatek Skatek oke sebelumnya kita break dulu kapal terus story selamat datang masa-masa PKL di Skadron teknik ya 021 ya itu mempelajari apa aja tuh di tempat PKL sama Bapak TNI AU diajarin apaan banyak Bang disana belajar disiplin pastinya itu terus belajar pesawat langsung Bang mesin-mesinnya di waktu PKL pelajarannya ada dibagi-bagi gitu Bang ya PKL itu kan selama dua bulan ya dua bulan jadi cuma dua bulan ya gak tiga bulan dua bulan apatagi tahunan saya dua bulan jadi tuh di di plot-plot Bang ntar seminggu apa dua minggu ya seminggu-seminggu kayaknya bagian fuel ntar bagian mesinnya ntar bagi-bagi Bang fuel itu sistem pengapiannya gitu kan pengen oli apa di Halim itu dari tiga sekolah atau negeri doang negeri doang malah pas lagi angkatan saya berapa orang jadi tuh jurusan AP2 ini kan ada dua kelas Bang ya jadi kita suruh milih tuh Bang mau PKL di mana kan ada dua tuh yang satu di Ponok Cabe satunya lagi di Halim jadi karena rumah saya dekat dengan Halim jadi saya milihnya Halim iya karena faktor kedekatan rumah tinggal juga ya jadi gak buang-buang banyak waktu di jalan iya bener jadi kalau yang di daerah-daerah selatan milihnya Ponok Cabe dapat fasilitas jemputan juga dong enggak Bang enggak ya tapi kita kan naik ini ya naik Tran Halim dari Ciliditan turun di lapangan bola sekadik namanya dan itu dari turun dari angkot Tranhalim itu jadi kayak ngelayung-ngelamain tangan gitu Bang kalau ada yang baik TNI-TNI nya numpangin sampai lokasi sampai lokasi kirain ada fasilitas barengan jemputan kalau pulang ada Bang truk dia kalian TNI nya pulang nah kita numpang truknya mereka sampai celilitan sampai celilitan seru juga ya jadi berbaur gitu sama bapak TNI-AU nya udah berjalannya PKL berarti naik ke jenjang kelas 3 ya berarti kan ninggalin adik-adik juga tuh ya di basis gitu kan iya selama 2 bulan tentunya kan ada cerita juga tuh ya iya ada adik-adik kelas ya Bang ya apa kitanya iya dari adik-adik kelas entah sekali seminggu sekali setelah PKL itu main ke sekolah apa gimana kalau waktu saya kelas 1 Bang kelas 3 nya lagi PKL ngerasa kehilangan Bang tentunya ya iya ini Bang biasanya kan ada yang jagain tuh Pak kalau mereka PKL langsung hilang arah gitu setelah itu naik kelas 3 nih ya Bang Ferry ya iya di terus nambah lagi dong nih junior-junior ah iya waktu kelas 3 kelas 1 nya banyak tuh Bang lebih banyak banyak ya tapi ya ada yang putus di tengah jalan juga sih banyak-banyak juga gara-gara dia jarang masuk pindah atau mereka gak kuat mental iya salah satunya seperti itu iya ada gak sih adik-adik kelas-kelas 1 itu yang dikenal gitu dipercaya masa-masanya Bang Ferry nih pas Bang Ferry kelas 3 nih kelas 1 nya kan biasanya ada nih yang apa karakternya nih wah ini kayaknya anaknya selo nih apa gimana oh ada sosok adik kelas ini berarti jadi deket dong ya sama Bang Ferry ya jadi deket Bang karena kita jalan ke basisnya bareng iya terus pernah ada satu kejadian tuh yang lucu Bang pulang nih bertiga sama temen Bacu juga seangkatan kelas 3 saya berdua sama temen saya kelas 3 nya kelas 1 satu orang kan yang deket rumah nih deket rumah sampai sore nongkong nengkilitan Bang sampai sore kebetulan ada anak STM lain pulang sekolah nih Bang pulang sekolah satu UB sepenuh Bang sang iseng nyutupin nyuruh nyuruh si pas satu ini doang nih topin ini di bis itu bilang gitu kan Bang dipantekin tuh Bang sendiri sama dia pantekin berhenti berhenti diturunin sama mereka Bang sama satu bis itu kirain dia turun itu turun mau ngelawan mau ngelawan ternyata turunnya turun kabur bang oh gitu jadi tuh kita bertiga tuh cuma ngeliat kok aneh banget gitu iya banyak banget Bang iya orang pulang sekolah kan gak ada gak ada ngelawan sama sekali tuh nah terus keselnya ya sekolah itu pas lagi tahun 2015 2015 apa 2012 tuh nyerang sekolahan Bang yang waktu itu kita bantai tuh bertiga doang nyampe ke sekolahan dia kan jadi aneh kok aneh banget sih sempet denger kabar-kabar itu sih ya apa ya kakak-kakak apa yang di atas Bang Ferry ini juga ngerasa kok bisa kejadian seperti itu iya makanya pas lagi kelas tiga cuma bertiga doang orang bertiga satu bis kan lah ini kok bisa nyampe-nyampe situ tapi itu gak cuma satu sekolah sih iya kabarnya banyak sekolah lagi pulang katanya anak penerbangannya juga lagi dikit katanya Bang di lain waktu kejadian yang bertiga itu ada lagi gak yang berkesan nih sama sama adik kelas itu sama adik kelas atau sama tim kalongnya nih dulu yang tadi Bang Ferry cerita ada waktu kelas tangga pengen lulusan kayaknya Bang pengen lulus-lulusan ya iya mendekati kelulusan kejadian apa tuh Bang di daerah mana kejadiannya di taman Bang taman Blok M taman Blok M depan terminal berarti ya iya depan terminal taman Taman Marta Marta apa tuh Marta Tiahahu ya dekat Raza Blok M jadi tuh ini Bang apa adik adik kelas kita ya mungkin di tatarnya ke kelebihan kelebihan jadi ngadulah dia sama kakaknya Bang aduh sama kakaknya kakaknya gak terima datang ke sekolah datang ke jalur datang ke jalur datang ke jalur nyariin yang apa yang natar adiknya ini siapa gitu nge-jalur ngobrol nyari yang namanya ini siapa gitu kan nge-jalur terus gak ada Bang kita-kita bilang kompak bilang gak ada orang padahal orangnya sebelah kita oh iya terus gak ada kalau anak basis 21 nongkrongnya bukan di jalur Bang nongkrongnya di taman kita kita nantriin nge-taman pura-puranya iya pas lagi sambil jalan itu kita sok-sok akrab juga sama mereka tuh Bang emang siapa Bang berapa orang tuh bertiga bertiga terus utuhnya dia ngaku-ngaku alumni kita Bang oh gitu gua alumni tahun 90-an lah Bang lupa ngaku-ngaku alumni tahun berapa gitu kan cerius Bang alumni kita iya pas lagi Abang sekolah gurunya siapa Bang yang masih itu siapa tau masih ada yang ngajar sambil ngobrol berjalan lagapan Bang gak bisa nyempetin nama satu pun kita kan udah wah ngaco nih berarti bukan nyempetin satu nama aja kita ada juga yang ngejebak Bang bilang Pak ini ya padahal memang gak ada bukan pengajar di penerbangan dia bilang gak iya ngajar apaan Bang ngajar ini pokoknya ngajar asal-asalan dia nyempetin tergiring tuh keituan ke taman begitu sampai taman sampai taman mana ocaknya dia bilang gitu kan ntar juga disini bang ntar di apa orangnya juga ada iya udah ngobrol 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 bilang kelamaan nih bilang oh gitu dari yang tadi bareng ntar ke taman itu apa yang terjadi setelah bahasa itu keluar sudah itu wancuran-ancuran mereka Bang tiga-tiganya itu ya tiga-tiganya dengar kabar ada yang koma kayaknya terus sudah itu kayaknya dia enggak di mungkin dia lapor polisi apa gimana ya jadi itu di kasusin Bang kasusin kita lagi sekolah apa lagi ujian ya ini dipanggil satu-satu dipanggil ke kantor atau dipanggil sama polisi oh gitu polisi ya di jemputin Bang ada berapa banyak waktu itu Bang jamaah ya lumayan ada nginep-nginep juga di situ Bang di Polres Jakarta Selatan Polres Jakarta Selatan untuk ditanya-tanya gimana kronologinya apa segala macam lepas itu prosesnya bagaimana langsung di interview buat laporan di interview terus di BAP ya namanya di BAP jadi itu tergantung sama lapor bukan tindakan kita jadi kalau menurut polisinya tindakannya agak berat di nginep disana agak laman Bang gitu iya jadi kan ada yang sedang ada yang bagian ringan itu Bang saya bagian ringan ya Bang itulah kejadian yang paling berkesan menjelang kelulusan Bang Ferry setelah itu adakah guru yang menjadi favorit Bang Ferry dari kelas 1 sampai kelas 3 mau menjelang lulus kira-kira siapa itu yang dijadi panutan banyak sih Bang banyak ya ya hampir semua lah ya jadi panutan ya baik-baik ya melewajarkan tentang kebaikan silaturahmi solidaritas untuk saat ini Bang Ferry kegiatannya apa sih saya saat ini usaha banyak usaha ya wira swasta ya wira swasta di bidang kuliner bidang kuliner selain itu ada lagi selain bidang kuliner enggak ada enggak ada ya fokus di situ ya fokus di bidang kuliner dari kapan sih Bang Ferry ini memulai usaha di bidang kuliner kalau di bidang kuliner ya Bang dari orang tua kan emang wira swasta juga Bang bidang kuliner juga tapi orang tua itu rumah makan padang rumah makan padang kebetulan saya orang timatera barat Bang jadi itu dari tahun 2011 saya sudah bantu orang tua di rumah makan di rumah makan dan itu sudah menjadi tanggung jawab Bang Ferry sendiri ya untuk megang itu boleh tahu enggak sih apa sih nama rumah makan padang itu mungkin teman-teman alumni ini pas lewat daerah mana nih posisinya ada di mana nih rumah makan ini kalau orang tua kalau orang tua kalau orang tua udah enggak enggak usaha rumah makan lagi Bang sekarang saya usahanya olahan bebek macam bebek Madura bebek goreng ya ya kayak gitu bebek bakar mereknya bebek bakar jover bang bebek bakar jover jover itu ada ya ig alamat ig instagram ada teman-teman alumni ini boleh follow ya boleh follow boleh belanja walaupun nyampe area sini nih syukur-syukur udah punya franchise nih wakil-wakil cabang-cabang di daerah tertentu nih Bang Ferry sukses selalu lah buat usahanya amin udah ada cabang belum sih Bang untuk usahanya sampai saat ini kebetulan belum Bang saya usaha bebek ini baru berjalan 2 tahun baru 2 tahun yang ditonjolkan itu apa dari segi bebeknya atau sambelnya nih biasanya kan kalau menurut pelanggan sih dari sambelnya kata sambelnya jadi ciri khas usahanya Bang Ferry bebek bakarnya juga kayaknya lumayan oh gitu jadi ada goreng ada bakar ya rica-rica juga ada rica-rica mantep-mantep sayangnya kita gak ngerasain nih ya lagi ada acara iya 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 ya itulah usaha yang dibuat oleh Bang Ferry sampai saat ini ya semoga aja para alumni angkatannya Bang Ferry juga bisa nyobain nih kuliner bebek jover punya Bang Ferry ke depannya nih Bang apa sih pesan dan pesannya untuk pelajar-pelajar saat ini kan terkadang kita masih melihat di media sosial ini kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan nih karena kita kita juga menginginkan untuk perdamaian pelajar iya bener Bang jadi apa yang mau disampaikan nih Bang Ferry buat mereka-mereka nih penurus bangsa rajin membelajar pasti ya Bang ya ya itu udah pasti rajin belajar stop tawuran karena saat ini kan di masa pandemi nih tawurannya gak ada tawurannya kita sama virusnya online gitu jadi ya tetap belajar semangat walaupun di masa pandemi ini ini juga yang utangnya fokus sama ada pemikiran buat masa depan lah Bang ya itulah yang harus diraih penurus bangsa saat ini walaupun kita dalam masa pandemi saat ini untuk harapan dan kedepannya Bang Ferry apa nih dari segi segala hal ini kan udah 2021 nih untuk kedepannya untuk apa ya kalau bahasa orang bilang resolusi atau apa ya pencapaian lah di tahun baru ini buat pribadi apa buat umum buat pribadi buat umum silahkan disampaikan kalau buat umum mudah-mudahan pandemi corona ini cepat berakhir amin ya sukses lah buat semuanya ya itulah yang kita harapkan semoga apalagi udah mulai dateng ya itunya vaksin ya insya Allah bisa menyehatkan seluruh warga Indonesia ya amin terus untuk temen-temen seangkatan Bang Ferry nih yang udah alumni yang entah mereka berada dimana yuk kita nonton nih kapal True Story ya kan kita like dan subscribe juga ya insya Allah dengan adanya kapal True Story ini menjalin silaturahmi bisa mengetahui keadaan kesehatan temen-temen sahabat-sahabat yang di luar sana ya kan jangan lupa nih Bang Ferry untuk nonton terus oke iya Bang di like dan subscribe dan subscribe di share juga salam satu udara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati